Oke, selamat datang kembali. Jadi, untuk teman-teman youtubers, kali ini pembahasan kita yaitu tentang instalasi Python itu sendiri. Jadi, pertama, sebelum kita menyesalasi Python, kita harus menyesal apa dulu nih? Ya jelas, harus menyesal software-nya dulu. Dan untuk menyesalnya, untuk menelodnya, sangatlah mudah. Dan memang sangat mudah. Kita tinggal menakses situs resminya Python, yaitu python.org. Kita enter. Nah, muncul nih halaman situs resmin dari Python sendiri. Kemudian, sini ada menu download. Jadi, secara otomatis ini adalah yang versi terbaru, Python 3.7.1 untuk versi Mac. Untuk melihat semua release-nya, kita bisa tinggal mengklik all release. Jadi, semua release versi Python di sini ada, semua di sini. Tinggal kita pilih versi keberapa nih, yang harus kita install di komputer atau laptop PC kita. Nah, karena saya menggunakan Python 3.6.5 Padahal sebelumnya sudah ada versi terbarunya ya. Cuman, saya menggunakan versi ini. Kenapa? Karena nanti kita akan membahas tentang developer web menggunakan framework di Django. kita download. Oke, muncul seperti ini. Kemudian, kita pilih filenya berdasarkan dengan sistem operasi. Entah itu 32 bit, 64 bit. Jadi, sesuaikan. Nah, karena saya ada dalam OS, jadi saya harus pilih yang 64 bit. Jadi, kita tinggal klik. Nanti muncul nih, untuk downloadnya. Jadi, kita tunggu sampai selesai. Oke, karena saya sudah menunut download, jadi, kita tinggal pilih di Finder, kemudian cari download nih. Nah, ini dia. Python-nya sudah berhasil terdownload. Nah, untuk penginstalan sangat mudah sekali. Dan sederhana kayak kita tinggal dengan next-next aja gitu. Jadi, kita klik gun dari sini. Kemudian, muncul konfirmasi instalasi Python. Ya, baca ini. Kalau kalian paham ya, bahasa Inggris soalnya. Nah, disini kita tinggal continue. Kemudian, informasi ya, tentang Python sendiri. Kita continue. Kemudian, ada sejarah dan lisensi dari Python sendiri. Kemudian, kita klik lagi continue. Muncul seperti ini, ya kita agree untuk menyetujuinya. Disagree untuk menyetujuinya. Karena kita menyetujuinya, jadi harus pilih agree. Oke, disini muncul lah. untuk instalasinya. Dimana kita harus menggunakan apakah di harddisk atau dimana nih. Jadi, kita tinggal install. Nah, disini masukkan password. Setelah masukkan password, kita klik install software. Karena saya sudah menginstall Python versi 3. Nah, setelah berhasil, kita cek nih, apakah sudah terinstall di komputer kita atau belum. Nah, untuk ngeceknya, jadi kita bisa buka di terminal. Di terminal. Seperti ini. Kemudian, kita cek Python 3. Nah, Python kita berhasil yang terinstall. Itu, versi Python versi 3.6.5. Berarti, instalasi kita sukses nih. Nah, untuk di instalasi macOS. Kalau untuk versi Linux, itu tergantung Linux yang kalian pilih, misalnya kayak Debian, terus Fedora, Opensource. Ya, jadi, kalian tinggal pilih versinya versi berapa, kemudian kalian tinggal install berserahkan dengan cara menginstall masing-masing Debian Linux itu sendiri. Untuk Mac, untuk Windows, sama persis kayak di Mac, kita download dulu package-nya, kemudian kita tinggal next-next sesuaikan dengan apa yang sistem operasi kalian gunakan, teman-teman gunakan. Oke, sekiranya untuk instalasi Python ini sangat mudah ya. Dan, memang betul-betul sangat sesimpel itu. Oke, cukup sekian sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mempelajari Python programming ini dari tahap ke tahap. Oke,